Intro Halo Aceh Elisa, apa kabar Ceh? Bye Bye Akhirnya ketemu juga nih Walaupun via online doang Ceh Elisa, aku mau nanya dong Ceh Gimana sih cerita awalnya Ceh-Ceh bisa mendengar Injil itu dari siapa Ceh? Kemarin dari Amel Oh, dari Ceh Amel Jadi, Ceh Elisa nih sama Ceh Amelnya ada hubungan apa sih Ceh? Enggak, aku itu karyawan Paman ya Eh, Paman ya Oh, asin Jadi, kami sering ketemu Ada acara kami sering ketemukan Jadi, nah disitu memang udah sama-sama kayak tau sih udah sama-sama, oh kamu Kristen, saya Kristen gitu Cuman ya saya belum ngerti tentang soal yang, apa itu yang dijelasin? Lahir baru? Lahir baru, aku belum ngerti, tapi sebelumnya aku memang udah agama Kristen dan aku udah baptis Tapi aku belum-belum dijelasin soal itu Dan pas kemarin Kebetulan banget tuh udah lama Tidak ketemu dia kan, terus pas ketemu itu dijelasin, itu pas dijelasinnya itu subuh loh Jam tigaan subuh Wah Dan dijelasin kan Langsung aku ngerti, oh ternyata kayak gini gitu loh Tapi aku belum lahir baru, tapi aku udah baptis gitu Yaudah langsung ditelepon, ditelepon kok Vincent kan Udah di lahir baru Habis itu besoknya langsung ini, ketemu, langsung baptis yang roh kudus Wow Wow, nice Berarti itu kemarin langsung dibaptis ayat dan baptis roh kudus ya Cek? Iya Nice, nice Iya Wow, luar biasa So, aku mau dengar dong mungkin Cek bisa jelasin gak sih cerita-cerita lagi gimana diinjilin itu gimana gitu Apa yang terjadi dan apa yang Cek halang gitu Nah, jadi sebelum akunya lahir baru Itu kayak gimana ya Aku itu kayak orangnya itu selalu negatif Selalu negatif terhadap orang Terus aku itu gampang emosi Aku gampang emosi Gampang marah-marah Jadi setiap apa yang aku alamin Aku langsung tanggapinnya negatif Terus aku gak langsung mikir positif gitu kan Nah, jadi aku tuh kayak selalu punya banyak masalah Tapi aku gak bisa, gak bisa tanggapin itu gitu Terus selalu dengan tanggapinnya dengan emosi, dengan marah-marah dan itu gak bakal selesai Nah, dan aku juga punya dendam Dendam mungkin terhadap temen-temenku gitu Soalnya aku dulu pernah pengalaman waktu aku sekolah Waktu aku sekolah aku kelas SMK Kelas 2 Nah, eh kelas 1 Kelas 1 aku punya temen Itu kami berlima itu akrab banget Udah kayak adik kakak gitu ya Lalu, di situ mereka juga agama Kristen Ada yang Kristen, ada yang Katolik Ada juga yang Buddha Terus, di situ mereka ya Agama ya menurut mereka ya agama cuma sekedar gini aja gitu Mereka gak kayak sungguh-sungguh gitu kan Nah, sedangkan aku mungkin dari kecil aku udah sekolah minggu, udah ini gitu Jadi, kayak makan berdoa itu pasti selalu aku terapin gitu Dan di situ aku selalu dibully gitu loh Aku disebut kayak soalim Terus, pernah juga aku lagi mau makan ya makan bareng gitu Jadi aku kan berdoa dong Pas aku berdoa, aku udah amin, nasi aku hilang gitu Kayak dijahilin gitu sama mereka kan Saking parah banget gitu Habis itu yaudah, aku ya nikmati aja Masa-masa muda aku, masa-masa persahabatan aku gitu Terus, dan di situ aku memang udah mulai jauh Jauh banget dari Tuhan Dan aku di situ tinggal sama bibi aku Aku dibagi waktu gitu loh Aku dibagi waktu, kalau kamu mau keluar Mau keluar itu dalam satu hari cuma boleh satu kali Dan itu, kalau pulang tuh udah gak boleh keluar lagi gitu kan Dan aku kan sekolahnya liburnya hari minggu Nah, kalau hari minggu itu ya hari ibadah gitu loh Tapi aku lebih milih jalan sama temen dibanding aku ibadah gitu Jadi, aku pernah sampai bohong sama bibi aku kan Terus aku bilang, kalau aku mau pergi ke gereja Tapi totalnya aku jalan-jalan Terus aku mengalami kecelakaan gitu Aku mengalami kecelakaan dan itu bener-bener Pas aku jatuh dari motor Entah kenapa aku bisa nyebut dalam nama Yesus gitu Dan itu tuh kayak sesuatu keajaiban banget loh Kami itu posisinya mau nyalip truk Terus nabrak lubang gitu Terus kamioran jatuhnya di pas di depan truk gitu kan Terus truknya itu jalannya tuh kenceng banget Dan pas aku jatuh, aku sebut dalam nama Yesus Truk itu tiba-tiba berhenti Dan posisi aku itu pas di depan truk Wow, tipis banget tuh ya Nah, jadi kayak aku langsung mikir Wah, walaupun aku jauh dari Tuhan Tuhan, kuasa Tuhan tetap ada gitu loh Kenapa aku bisa sampai jauh gitu Terus seiringnya jalan waktu kan Udah kelas 2 Aku itu dimusuhin sama temen aku ini Sahabat-sahabat ini Aku dimusuhin Disitu posisinya kelas Dari kelas 2 sampai kelas 3 Aku itu ketua kelas Aku dimusuhin Aku dimusuhin 4 orang Tapi mereka 4 orang ini Sampai satu kelas itu gak suka sama aku Jadi Aku kayak gimana sih gitu loh Aku seorang pemimpin Tapi aku gak dianggap Dianggap sama satu kelas Nah, terus aku sampai dibully Abis-abisan Aku disinir abis-abisan Itu bukan cuma bully kata-kata Tapi bully fisik gitu loh Dan disitu aku dendam banget sama mereka Sampai aku udah Aku udah lulus juga Aku masih dendam sama mereka Dan dendam itu tuh Kayak susah banget Dimaafin gitu loh Aku pengen banget maafin mereka Tapi kayak susah banget Sulit banget Setiap aku liat story mereka Tapi kayak Ih, pasti ada Ocehan atau marahan Yang memang Gimana sih Keinget masa dulu lagi gitu Dan pas kemarin Aku lahir baru Terus Aku dibaptis roh kudus Aku ngucap Aku mau maafin mereka Dan itu tuh kayak Ih, sesuatu banget gitu Aku bisa maafin mereka Dan puji Tuhan Aku udah maafin mereka gitu Udah gak ada Dendam lagi berarti ya Udah gak ada dendam lagi Dan aku merasa Beban aku udah berkurang Aku udah merasa lebih legah Aku udah jauh lebih damai Terus Akhir-akhir ini juga Aku lebih suka cita gitu Dan suka cita tuh Kayak setiap hari ada Di aku gitu Jadi ceritanya itu Si Amel itu datangnya ke Lina dulu Dan dia jelasin soal lahir baru Dan memang Lina itu agama Buddha Jadi dia bilang dia belum siap gitu loh Jadi dia belum mau gitu Setelah itu Si Amel pun datangnya sama si om-om ini Dia jelasin soal lahir baru Nah disitu juga om-om ini juga gak terima gitu Dan dia tidak Tidak kayak gak percaya lah gitu Sama ini gitu Dia percaya adanya agama Kristen Cuman dia bilang Lahir baru-lahir baru tuh gak ini Sampai dia suruh Amel itu Gak usah mempengaruhi orang-orang Buat percaya gitu loh Nah disitu Ya udah gitu loh Pas itu mau tidur Langsung Amel kayak jelasin C C C C udah lahir baru belum si Udah aku bilang gitu Aku kok udah baptis Bukan gitu loh C katanya Terus dijelasin gitu Ya udah jelasin-jelasin Akhirnya aku paham Terus dia nanya C C mau gak lahir baru Aku bilang emang bisa Bisa katanya Aku bisa telepon temen aku katanya C C bisa lahir baru katanya Yaudah boleh aku bilang Dan jam 3 Jam 3 subuh ya Telepon Covinson kan Nah disitu Ada Covinson angkat Terus cerita Sharing-sharing-sharing Hampir sampai jam 4an gitu Nah pas Subuhnya lahir baru Besoknya hari Jumat Jumat malamnya langsung Ketemu sama Covinson Sama Kok Agus Itu juga langsung Baptisan Ruh Kudus Habis itu Kenanya hari Jumat Sabtu Minggu Langsung baptisan air Wow Sampai subuh-subuh ya Itu dilaininnya Sampai subuh-subuh Terus Boleh dijelasin lebih lagi gak C C Mungkin apa Waktu C C Dilainin lahir baru itu Subuh-subuh Dan Waktu C C Di baptis mungkin What do you feel Apa yang C C Rasakan Pas waktu baptis dulu Memang gak Gak kayak gimana ya Gak kayak ngerasain Sekarang lah Beda lah Sekarang sama dulunya Apa tuh C yang beda tuh kira-kira Bedanya ya Aku kayak gak ngerasain Sesuatu hal yang berbeda aja Kalau sekarang ya Berbeda banget Dengan perilaku aku Sikap aku Keseharian aku Terus juga Aku lebih kayak Orangnya gak Gak murung terus sih Karena aku kan Aku orangnya itu kayak Kalau aku punya masalah Aku diem Aku murung sendiri Tapi sekarang gak Terus Tadi kan C C juga bilang Makanya C C dari kecil Udah Kristen gitu ya Dan Waktu sama C C sama juga Udah tau lah Sama Kristen Tapi baru tau tentang lahir baru Dan Baru kali itu gitu ya Jadi Aku mau nanya Apa sih yang membuat C C sadar Ini sesuatu yang berbeda Apa yang membuat C C mau Lahir baru lagi Padahal kan Tadi C C gue bilang Saya juga tau Udah sama-sama Kristen Ya Kayak gimana ya Kayak Beda aja gitu loh Aku kemarin Baptis Ya baptis aja gitu Tapi aku gak dijelasin Soal lahir baru Ini 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 Dan disitu Aku mulai tertarik Oh ternyata Oh ternyata Baptis itu cuman Sekedar ini doang Dan lahir baru itu Yang menyelamatkan gitu loh Nah Terus aku juga Pas kemarin Dijelasin sama Ko Vincent kan Kalau orang Baptis Baptis itu cuman Tanda doang Katanya Tapi Kalau udah baptis Enggak lahir baru Juga belum tentu selamat gitu Nah disitu Aku mikir Oh Mungkin Aku harus lahir baru Gitu loh Supaya aku juga Mau diselamatkan Aku juga pengen Banyak jiwa-jiwa Yang Bisa Ikut lahir baru juga Kayak keluarga aku Adek-adek aku Adek-adek aku Semua puji Tuhan Udah ikut Kristen Tapi mereka Belum lahir baru So dari kemarin Yang cece alamin gitu Setelah cece Lahir baru gitu ya Apa yang Ada yang cece Rasain gak sih Apa yang berbeda gitu Dalam hidup cece Berbeda banget sih Memang Berbeda banget Dari yang Saya bilang Aku lebih ini Lebih bisa kontrol Terus aku bisa pandang Positif gitu Bisa kontrol emosi Bisa kontrol emosi Dan aku tuh Jauh lebih sabar Aku jauh lebih sabar Aku bisa kontrol Emosi aku Dan semua masalah Yang aku hadapi Itu aku bisa tanggapin Dengan positif Dan sebelumnya Aku gak bisa Aku gak bisa tanggapin Dengan positif Masalah yang selalu datang Aku tanggapinnya Negatif terus Dan aku selalu memandang Orang tuh negatif Gitu Berarti Maksudnya Benar-benar ini kemarin Pertama kalinya cece Walaupun Maksudnya cece bilang Sudah Kristen Dan dibaktis Tapi Kemarin ini Pertama kalinya cece Benar-benar penalami Tuhan Iya Wow Lebih biasa Lebih biasa So Apa sih yang cece Harapkan ke depan aja Mungkin Yang dia harapkan Ke depannya ya Aku pengen aja Aku bisa lebih taat lagi Sama Tuhan Itu Dengan aku lahir baru Aku bisa lebih taat Dan Aku gak Aku gak mau Hidup aku Aku ikut Mau aku sendiri Aku pengennya Hidup aku Aku mau Jalan Diarahin sama Tuhan Hidup dalam Tuhan Gitu Penting banget sih Sebenarnya komunitas Yang bisa membangun Kerohanian kita Gitu Bikin kita lebih dekat Sama Tuhan Itu sebenarnya Bagus banget Gitu Cuman Gak semua komunitas Itu bisa Membuat kita Lebih dekat Sama Tuhan Banyak komunitas Di luar Tapi gak semua komunitas Bisa Gitu Dan Yang saya rasain Di komunitas ini Itu Bisa Membangun Membangun Kerohanian Saya Dengan Saya cerita Soal ini Gitu Sama kemarin Ada di rumah Di Karang Kuti Lepas itu Saya Habis Waktis Amel Itu Bawa Siapa Ada Kakak Kakak Siapa Namanya Saya Gak Tau Dan Disitu Kami Cari Cari Disitu Juga Saya Cerita Soal Gini Dan Ada Saran Saran Bentarannya Itu Mendekat Kita Sama Tuhan Dan Bersyukur Banget Gitu Jadi Benar-benar Komoditas Juga Komoditas Penting Banget Untuk Cc Juga Soalnya Aku Orangnya Gampang Nyimpang Aku Orangnya Gampang Terpengaruh Oleh Linkingan Oke 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 C Thank you So much Untuk Kesaksiannya Luar biasa Banget Ya I hope Cc Semakin Bertumur Semakin Dalam Tuhan Semakin Mengalami Banyak Penyisat Semakin Dipakai Tuhan Oke C Thank you So much Untuk Kesaksiannya Bye 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 Bye